Intro Setelah kejadian di atas panggung sebagai host yang kemudian menuai kritik banyak orang, Nia Ramadhani terus menjadi perbincangan. Hal itu tentu membuat istri Ardi Bakri tersebut tidak nyaman. Ia kemudian mencurahkan isi hatinya dalam tayangan nyonya bos di TransTV. Dari segmen pertama, kalau misal gue bisa lihat semuanya, dari segmen 2 sampai segmen 7, gue rasa gue lagi mempermalukan diri gue sendiri. Gue tahu itu, kata Nia Ramadhani. Maksud gue, cuma kalau gue bisa lihat itu pomter, gue bisa ngikutin. Dan lanjut, Nia Ramadhani sambil menangis. Menurutnya memberikan penjelasan mengenai kesehatan matanya saat berada di atas panggung, setidaknya membuat orang yang menyaksikan memahami kondisinya. Meski sulit untuk mengimbangi Raffi Ahmad sebagai rekannya di atas panggung, Nia Ramadhani mengaku berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya itu. Nia Ramadhani merasa apa yang ia alami begitu berat, apalagi ada banyak segmen di acara yang dibawakannya tersebut. Segmen pertama setelah gue tahu harus baca banget, gue nggak mampu ngapain gue ngejelikin diri gue sendiri. Gue tahu gue nggak bisa sampai akhir. Ungkap Nia Ramadhani